Intro Inilah sesuatu pemberianan utara Kerajaan yang berhubung dan hari jadi Kerajaan yang ke-700 berhubung yang dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Cahyoburo, Degeri Cahyoburo, dan sejumlah undangan serta ribuan masyarakat Teraja. Pemerintah Kabupaten Tanah Teraja bersama ribuan masyarakat merayakan puncak hari jadi Teraja ke-770 serta hari ulang tahun Kabupaten Tanah Teraja ke-60. Acara syukuran dikemas dalam festival budaya dilaksanakan di objek wisata religi burake Kamis 31 Agustus berlangsung meriah dengan berbagai atraksi budaya. Beberapa atraksi yang ditampilkan diantaranya Tarian Nondo, Pagel Lukmasal, Patir Rak, Magugi, serta juga para adek NKRI yang dilakukan sebanyak 770 pelajar bersama pemuda. Tidak hanya seni budaya, warga yang datang pun juga memamerkan komoditas pertanian lokal Teraja. Festival budaya ini dihadiri beberapa pejabat serta toko nasional diantaranya Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo, CEO MNC Group Haritanu, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Bupati Luwu Andi Musakar, Bupati Gowa Adnan Pucirita, Bupati Teraja Utara Kalatiku Payembonan, juga Forkominda Sulawesi Selatan, dan Tanah Toraja. Di sela-sela acara, Cahyokumolo diberikan kehormatan adat dengan sebutan Sarong Kaleleana Indonesia, Tadung Kaisanana Nusantara, yang berarti dianggap sebagai salah satu pelindung di Indonesia atau payung kemasyuran Nusantara. Sedangkan Syahrul Yassin Limpo diberi gelar Puang Sanda Lalongna Batu Borong, yang berarti titisan dari Batu Borong yang adalah tempat ibu laki padada dilahirkan, kemudian melahirkan Sambori Goa. Pembangun konektivitas, pembangun sinergi, pembangunan harus fokus, kemudian penyerapan anggalanya bisa maksimal, mencermati tantangan-tantangan radikalisme, terorisme, korupsi, narkoba, dan ketimbangan sosial. Apapun, Tanah Toraja harus bersinergi dengan program strategis Pak Jokowi-Payu Soekala, harus bersinergi dengan program prioritas Pak Kuro, tapi di Tanah Toraja juga harus membangun komunikasi dengan ketangganya. Tanah Toraja, ada berlaku, apa-apa? Semua pihak, akhirnya kunci suksesnya. Yang kuncinya harus ingat bahwa Pak Kuro Mani tidak hanya sendiri, dia ada tokoh masyarakat, ada agama, ada kepolisian, ada pers, dan semua. Jadi, ini yang dikembangkan oleh Pak Jokowi, membangun konektivitas, cari sinergi, dan sekarang momentum yang terbaik. Saya mengundang Pak Aritanu, bukan dia sebagai yang punya media, atau dia yang punya partai, tapi mari kita bersama-sama membangun Tanah Toraja. Makanya Pak Aritanu akan tercepat, jangan sampai ada birokrasi yang panjang, jangan sampai ada perizinan yang panjang, jangan sampai cepat orang-orang yang berlaku. Jadi, kita akan jadi terbaik. Bupati Tanah Toraja, Niko Demus Biringkanaya mengatakan, momentum hari jadi Toraja dan hari ulang tahun kebupaten Tanah Toraja, diintegasikan ke dalam bingkai Toraya Maelo. Terima kasih yang menjadi latar belakang hadirnya festival budaya Toraja, tidak lain dan tidak bukan, bagaimana kita mengenergikan adat istiadat, seni budaya Toraja, untuk menjadi bagian yang terpenting di dalam membangun kemarin dataan ke depan. Oleh karena itu, salah satu daya tarik bagi wisatawan yang akan datang ke Toraja, tidak lain dan tidak bukan adalah mendorong adat istiadat budaya Toraja, melestarikan adat budaya Toraja, sambil itu kita membenahi alam Toraja, sehingga menjadi suatu yang eksotik. baik itu di dalam kerangka rambut tukar atau upacara syukuran, perkawinan maupun rambut solo upacara kematian, itu sangat penting kita lestarikan. Oleh karena itu, event festival budaya ini kita launching hari ini oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, sungguh-sungguh akan menghadirkan suatu nuansa etnik Toraja. Suatu nuansa yang kita akan kemas secara baik untuk menjadi event para wisata Toraja. Sebagai pembungkas acara, pemerintah Kabupaten Tanah Toraja melunching perpustakaan digital Toraya Mailo, sekaligus menetapkan festival budaya sebagai agenda tahunan Pemkam Tanah Toraja. Terima kasih telah menonton!